Sedara Polres Ketapang bekerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah mengadakan vaksinasi COVID-19 dengan sasaran siswa sekolah dasar di kota Ketapang, Rabu pagi 19 Januari 2022. Kegiatan ini akan terus berjalan beberapa hari ke depan hingga target vaksinasi akan tercapai. Ratusan orang tua dan anak mendaftarkan diri di SDN 07 Ketapang, Rabu pagi 19 Januari 2022 untuk mengikuti kegiatan vaksinasi yang diadakan Polres Ketapang dibantu personel TNI dari Lanal dan Kodim Ketapang serta instansi dari Pemkap Ketapang. Kegiatan yang sudah berlangsung selama dua hari ini diharapkan dapat menjadi satu di antara penyemangat orang tua untuk mendaftarkan anaknya memperoleh vaksin. Vaksinasi anak di Kabupaten Ketapang menargetkan sebanyak 57.293 anak. Hari ini kita melaksanakan vaksin yang kedua untuk vaksin anak di Kabupaten Ketapang. Kita pusatkan di sekolah dasar negeri 7 Kabupaten Ketapang dan untuk target hari ini ada 600 orang. Sedangkan kemarin kita sudah melaksanakan itu tercapai 300 orang. Semoga nanti ke depan semakin banyak dari target total sasaran vaksin anak 57.293 orang nanti bisa tercapai 100 persen di awal Februari ini. Insya Allah kita bekerja sama dan saya harapkan kepada seluruh orang tua yang punya putra-putri di usia 6 sampai dengan 12 tahun untuk segera melaksanakan vaksin di tempat-tempat vaksin yang sudah. Sementara itu asisten satu setda Kabupaten Ketapang, Edy Radiansyah berharap seluruh masyarakat Ketapang dapat mengikuti vaksinasi agar dapat meningkatkan imunitas. Mari kita sama-sama yang sudah memenuhi keteria, memenuhi persyaratan segala macam untuk tidak ragu dan tidak segan untuk melakukan vaksin atau dipaksin. Karena apa? Karena tentunya kalau kita sudah dipaksin, kalau sampai ke vaksin kedua paling tidak akan terbentuk hak imuniti.